Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Joko Warino Kali ini saya ingin memperkenalkan Soil Survee Instrument Ini alatnya Ini bisa digunakan di lahan-lahan Apapun ya, baik itu Tanah mineral ataupun tanah organik Nah ini ada 4 yang bisa dilakukan 4 in 1 Jadi satu alat bisa melakukan pengecekan 4 jenis Yaitu bisa mengecek tentang sinar matahari Kemudian temperatur Kemudian ada kadar air Dan juga pH Nah jadi untuk kalian yang sering kesulitan Melakukan pengecekan pH Bisa menggunakan alat Soil Survee Instrument ini Ya ini ada banyak ya Dijual secara online ini banyak Dan harganya juga tidak terlalu mahal Caranya juga cukup gampang sebenarnya Kita kan sering ya Sering kesulitan melakukan pengecekan Salah satunya pH ya pH itu adalah salah satu faktor penghambat pertumbuhan untuk tanaman Karena pH itu memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap unsur-unsur yang berada di dalam tanah Jadi kalau unsur itu terikat di dalam tanah Maka unsur tersebut akan sulit diserap oleh tanaman Jadi walaupun kita banyak melakukan proses pemupukan Kalau pHnya itu tinggi Eh pHnya itu kemasamannya tinggi Itu sudah dipastikan unsur hara akan sulit diserap oleh tanaman Jadi untuk mengetahuinya apakah kemasaman tanah tinggi atau tidak Kita memerlukan alat ini Ayo kita coba bagaimana caranya menggunakan alat Soil Survee Instrument ini Kita coba langsung ke dalam tanah Yang pertama tentunya kita hidupkan terlebih dahulu ya Ini tombol onnya Ini tombol onnya Nah ini disini terlihat penyinar matahari low ya rendah Kemudian ada temperatur Atau suhu udara ya Ini 31 derajat celcius Ini berubah lagi 30 derajat celcius Kemudian ada kelembaban tanah ataupun kelembaban udara Untuk pHnya bisa kita geser ya Ini kita geser Kemudian nah ini pH Ini belum kita coba ke dalam tanah ya Coba kita coba ke dalam tanah Untuk melakukan pengecekan pHnya Nah ini sudah ada tanah nih ya Nah untuk melakukan pengecekan ini sendiri Ini tanah harus basah Ataupun setidaknya mudah untuk dilakukan proses penancapan ini Kalau tidak basah kita berikan sedikit air Agar mudah untuk melakukan proses pengecekan Karena ini habis hujan ya Ini basah Kita langsung saja melakukan pengecekan pada tanah ini Coba kita cek Kita tancapkan Kemudian kita biarkan sampai berubah pH Ataupun Indikatornya ya Nah ini sudah 66,5 Ini coba ya Kita cek Ini ya 65 Sudah tidak turun lagi ya Tadi 7,5 ya Sebelum kita tancapkan Dan setelah kita tancapkan Ini 6,5 Nah sebelumnya disini Ini ada 5,5 ya Karena kemarin kita sudah melakukan proses pengapuran Nah ini sudah turun lagi 6,0 Kita biarkan terlebih dahulu Turun lagi atau tidak Ini kita biarkan beberapa menit Sampai 1 menit ya Sampai lampu indikatornya mati Nah ini sudah mati ya Berarti 6,0 Jadi pH Yang berada di Tanah sekitar sini Ini 6,0 Nah 6,0 itu bagus atau tidak Tergantung jenis tanamannya Oke Kita cabut terlebih dahulu ya Ya oke Tadi kita sudah melakukan Pengecekan pH Tanah Hasilnya 6,0 Pertanyaannya Apakah 6,0 itu bagus atau tidak Nah jawabannya Tergantung jenis tanaman Yang kita tanam Apa dulu Tanaman yang kita tanam Apakah mungkin Kelapa sawit Karet Ataupun tanaman-tanaman Korti Nah untuk wilayah ini Ini kan sawit ya Sawit dengan ukuran pH 6,0 itu tergolong Pas ya Jadi Kalau 5,5 5 Itu tanaman sawit Juga bisa tumbuh baik Jadi Tidak ada Tidak bermasalah Untuk tanaman kelapa sawit Tapi masalahnya nanti Kalau kalian menanam Tanaman Horti Ya seperti yang saya jelaskan Tadilah Unsur hara itu Terikat Kuat nanti Kalau misalkan Apalagi di bawah 4 ya pH nya Itu sangat-sangat Harus diberikan Kapur Atau CACO3 ya Untuk Meningkatkan pH Ataupun Untuk mengurangi Kemasaman tanah Jadi seperti itu Penjelasannya Jadi ini sangat Bermanfaat ya Untuk para petani Jadi kita tahu Kapan waktunya Kita memberikan Kapur Dan kapan Waktunya Kita melakukan Proses Pemupukan Oke Jadi Bisalah dibeli Untuk petani sawit Untuk Petani-petani sayuran Karet Dan segala macamnya Agar kita bisa Menentukan Dikapur atau tidak Kapan Waktu yang pas Melakukan pengapuran Kapan waktu yang pas Untuk melakukan Pemupukan Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Saya kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh